37 persen, 37 persatus, ini jawabannya yang B, gitu ya, jawabannya yang B, gitu. Kita lanjut ke nomor 14 ya, di nomor 14 ini ada persamaan matriks ya, persamaan matriks 2, negatif 3, 32, 2, X, Y, gitu ya, X, Y, sama dengan 3, 4, gitu ya, 3, 4. Kita kalikan dulu matriksnya ya, merupakan persamaan matriks lurus, pokok-pokoknya hasil kalimat matriks itu adalah persamaan matriks lurus. Nah, kita kalikan dulu aja, sebelum kita lihat ke pernyataannya. Oke, berarti di sini 2 kali X ya, berarti 2X gitu ya, ditambah min 3 kali Y, berarti min 3Y sama dengan 3, terus yang satu lagi, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 4, gitu ya. Oke, pernyataan satu, apa pernyataan satunya berpotongan ya, berpotongan ya, sorry itu tipe, berpotongan di titik 1,1. Ya, kita cek nih, apakah betul atau tidak, berpotongan di 1,1, kita cek ya. Ceknya gimana, tinggal kita eliminasi aja, ya. Berarti 2X kurangi 3Y sama dengan 3, 3X ditambah 2Y sama dengan 4, berarti dikali berapa nih? kali 3 ya, ini kali 2, gitu kan. Oke. Jadi berapa? 6X gitu ya, 6X dikurangi 9Y sama dengan 9, terus 6X ditambah 8Y sama dengan 8, gitu ya. Set, kita kurangi, gitu ya. Ya kan, berarti min 9 dikurangi 8, berarti 17 ya, negatif 17Y, 9 kurangi 1Y-nya sama dengan negatif 1 per 17. Nah, ini kan salah ya, beda ya. Berarti 1 salah. Kalau 1 salah, berarti A, B, E itu nggak boleh dipilih, berarti tinggal C sama D. C sama D, kita cek nomor 2-nya aja, ya. Kita cek yang pernyataan 2 saja. Ya, pernyataan 2 itu apa? Melalui pusat koordinat, ya. Melalui pusat koordinat. Nah, kalau melalui pusat koordinat, itu koefesien X sama koefesien Y-nya harus sama, gitu ya. Nanti bisa ditulis nih, koefesien X dari, ini ya, persamaan 1, atau persamaan I gitu ya. Persamaan I, 2. Persamaan I, 1, koefesien X-nya berapa? 2. Terus persamaan, apa namanya, koefesien X persamaan 2, itu berapa? 3. Harus sama dengan koefesien dari persamaan si Y-nya ya. Yang 1, persamaan 1, koefesien Y-nya berapa? Negatif 3. 1 berapa? 2. Ini kan tidak sama dengan. Berarti 2 salah. 1 salah, 2 salah, berarti jawabannya yang berapa? Yang 4. Itu saling tegak lurus, ya. Gitu. Jadi jawabannya yang, kalau kita tegak lurus, kita cek ya, yang nomor 4 ya. 4 itu saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, itu artinya apa coba? Artinya itu M1 dikali M2 sama dengan min 1, ya kan? Nah, dari persamaan I, itu bisa kita tulis gimana berarti? 3Y sama dengan min 2X plus 3. Y sama dengan min 2 per 3X plus 1. Betul? Ini beratnya dari persamaan 1 ya. Ini tegak berarti M1 gitu ya. M1. Sekarang, untuk yang M2-nya berarti berapa? 2X, eh 2Y ya. 2Y itu sama dengan min. Oh, ini bukan min, sorry. Maaf, ini bukan min. Ini jadinya gini. Apa? Kan 3-nya pindah ke sini ya. Berarti yang min ini yang di sini. Oke. Oke, ini negatif, ini negatif. Yang ini, 2Y sama dengan min 3X gitu ya. Ditambah 4. Artinya apa? Y sama dengan min 3 per 2. X ditambah 2. Ini ibaratkan jadi M, berapa ini? M2. M1 kali M2. M1 dikali M2. Sama dengan 2 per 3. Dikali negatif 2 per 3. Sama dengan? Eh, negatif 23. Negatif 3 per 2. Negatif dikali ya. Dikali sama negatif 3 per 2. Jadi sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya apa kalau 4 saja, teh? Jawabannya yang D. Gitu ya. 14 yang D. Oke, sekarang lanjut ke nomor 15 ya. Di nomor 15 ini, ya. Oke, nomor 15. Di sini, teh. Kita punya. Bilang apa? Bilangan ganjil. Oh iya, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 4 ribu. Oh, kita harus syaratnya ya. Syaratnya. Syaratnya itu 1. Bilangannya ganjil. Terus syarat yang kedua itu kurang dari 500 ribu. Ya kan? Nah, terus dibentuk dari semua angka. Berarti angkanya harus beda-beda ya. Angka harus beda-beda. Berbeda. Terus udah gitu, teh, kita punya apa lagi sih? Oh, kita punya angka berapa? 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ya kan? Nah, kita mau buat angka yang kurang dari ini nih. Kita akan buat suatu bilangan ganjil, kurang dari 500 ribu, dan angkanya semuanya beda. Oke, baik. Berarti kan kalau 500 ribu itu kan terdiri dari berapa bilangan? 6 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu kan? Nah, yang pertama syaratnya dulu ya kita penuhi apa? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan berarti dilihat dari bilangan terakhirnya atau angka terakhirnya ya. Angka terakhir itu harus angka ganjil. Dari 6 bilangan di sini, yang angkanya ganjil itu berapa? 5 sama 9. Berarti ada berapa banyak cara? Ada 2 banyak cara. Ada banyak 2 cara gitu ya. Kemudian, yang syarat kedua, kurang dari 500 ribu. Artinya yang angka depannya itu nggak boleh lebih dari 5 ya. atau 5 juga nggak boleh gitu kan ya. Berarti ada berapa banyak cara di sini? Dari yang kita punya, ada angka 2 sama ada angka 4. Jadi di sini ada 2 gitu ya. Terus, karena tadi T, udah dipilih kan, ini kan milih 2 angka ya. Eh, sorry, milih 1 angka, milih 1 angka. Berarti sisanya berapa angka lagi? Berarti ada sisa 4 angka lagi gitu ya. Nah, karena ada sisa 4 angka lagi, berarti untuk angka yang kedua, dari sebelah kiri, berarti ada berapa banyak cara? Ada 4, kemudian berkurang 1, ada 3, berkurang 1 lagi. Ada 2, berkurang 1 lagi, ada 1. Terus tinggal dikali. Gitu ya. Nah, ini berapa nih? 2 x 4 x 3 x 2 x 1 x 2, sama dengan 96. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. kita lanjut ke nomor 16 ya. Di nomor 16 ini, oke, ada P dan Q ya, 16. 16. Di sini P-nya apa? Sorry, P-nya apa gitu ya. Terus Q-nya juga apa? P itu kecepatan rata-rata ya, bahwa berarti kecepatan rata-rata. Ini 50 km per jam. Oke. Gitu ya. Eh, 50 meter per jam. Kilometer begini aja deh ya. Nah, udah gitu nih, yang diketik soal ceritanya. Kecepatan rata-rata perjalanan dari kota A, kota B. Berarti kita dari startnya dari kota A ke kota B. Gitu ya. Dan kembali ke A. Oh, kembali lagi ke A ternyata. gini ya. Udah gitu, dimana kecepatan dari kota A ke kota B itu 40 km per jam. Ya, dari A ke B. Dari A ke B, 40 km per jam ya. 40 km per jam. Kemudian, kembali lagi ke kota A, 60 km per jam. Oh, berarti cepat ya pulang ya. 60 km per jam. Jarak dari kota A, kota B itu 120. Ya, berarti dari sini, dari kota B itu 120 km. Nanti dari B ke A juga sama ya. Akan mungkin berkurang, kecuali beda rute. Oke. Berarti nih, kita fokus dulu dari A ke B dulu ya. Dari A yang ke B. Dari A ke B. Masih ingat rumus, apa, jarak, kecepatan waktu? Jokowi ya. Jokowi. Jokowi itu gimana? Maksudnya ininya rumusnya ya. Jarak, kecepatan, waktu. Gitu ya. Nah, berarti, kita mau nyari ini dulu ya, waktunya ya, dari A ke B itu berapa jam gitu kan. Oke, berarti W sama dengan J per K. Sama dengan jaraknya 120 per 40 km per jam. B sama dengan 3 jam. Ini 3 jam nih, dari A ke B. Gitu ya. Jadi 3 jam. Nah, sekarang dari B ke A, berapa jam? Gitu ya. Dari B ke A. Waktunya itu dia 120 dibagi sama 60. Berarti dia cuma 2 jam. Gitu kan ya. 2 jam. Berarti kita, sekarang saya tahu nih, dari A ke B ke A lagi. Ya kan? Kita udah tahu jaraknya berapa. Berarti kita nyari kecepatannya ya. Kecepatannya berarti K ya disini. Oke, sebenarnya V sih. Kecepatannya rata-rata. Cuman sih sama dengan K gitu ya. Sama dengan jarak per waktu. Jarak totalnya berapa? 240 km. Waktu totalnya berapa? 5 jam. Jadi sama dengan kecepatannya berapa? Rata-ratanya. 48 km per jam. Jadi disini sama dengan 48. Berarti dia sih artinya apa? Kurang dari 50 ya. Jadi jawabannya apa? Ki lebih besar dari P itu B ya. Berarti ya B sama dengan Ki lebih besar dari P. Begitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 17 ya. Kita lanjut ke nomor 17. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 itu disini apa namanya? Ada Andin ya. Eh. ada Andin. Andin itu membeli berapa? Andin itu eh sorry. Jangan lupa sih. Andin membeli 5 buku A ya. Berarti ini enaknya 5 A ditambah 2 B sama dengan 20.500. Oke. Terus yang ditanya itu B. B-nya itu berapa? Gitu kan. Nah kita punya 2 pernyataan. Pernyataan 1 itu Didi. Ya. Si Didi itu dia membeli apa nih? Membeli 7 buku A seharga 17.500. Sedangkan yang pernyataan 2 itu Yoga. Ya. Yoga itu membeli 10 buku A ditambah 4 buku B sama dengan 41.000. Kalau kita pakai pernyataan 1 saja gitu ya pakai pernyataan 1 saja nih bisa menjawab gak? 7 A sama dengan 17.500. Berarti A sama dengan 17.500 dibagi 7. Berarti A itu sama dengan 2.500. Kita substitusikan ke si yang Andin beli berarti 2.500 kali 5 12.500 ditambah 2 B sama dengan 20.500 2 B sama dengan 8.000 berarti B sama dengan 4.000 Kemudian yang ini nih yang nomor 2 bisa gak? Nah kalau nomor 2 kita lihat nih 10 A tambah 4 B ini ya semuanya kita kali sama 1 per 2 jadinya apa? 5 A ditambah 2 B sama dengan 20.500 maka dari itu ini tuh gak akan bisa pakai eliminasi ya dari pertanyaan sama pernyataan 2 tuh gak bisa jadi hanya pernyataan 1 saja yang bisa jadi jawabannya yang A gitu oke oke kemudian kita lanjut ya kita lanjut ke nomor 18 di nomor 18 ini ada sebuah segitiga ya segitiga kita gambar dulu segitiganya eh segitiga ya anggaplah mirip ya sama soal oke kita punya segitiga oke baik segitiganya disini kita dinamain dulu ya titik-titiknya disini ada titik A disini ada titik B disini ada titik C sudutnya disini X eh sudutnya X derajat disini Y derajat disini Z derajat nomor berapa 18 oke pernyataan 1 eh ditanyainya apa? ditanyainya T berapa kan nilai X oh berarti ditanyainya sudut ya sudut X itu berapa oke kalau kita punya pernyataan 1 aja itu apa perbandingan sisi ya berarti ya 7 AB itu sama dengan 5 BC gitu ya 5 BC sama dengan 5 CA 5 CA terus yang nomor 2 oke kita apa dulu yang nomor 1 ya ya terus nomor 2 disininya 6 AB gitu ya 6 AB sama dengan 5 BC gitu ya 5 BC sama dengan 4 CA gitu ya nah disini nih kalau misalkan kita pakai nomor 1 aja kesimpulannya apa? kesimpulannya ya ketika menggunakan eh ketika diketahui ya ketika diketahuinya tuh itu perbandingan ya perbandingan sisi maka dapat ditentukan maka dapat ditentukan sudut ditentukan sudut gitu ya sama ini juga kan kesimpulannya ya ketika diketahui perbandingan sisi gitu ya perbandingan sisi gitu ya maka dapat ditentukan sudut jadi jawabannya apa? kalau misalkan 1 dan 2 bisa 1 dan 2 bisa itu berarti jawabannya yang D jawabannya yang D nomor 18 itu yang D 1 dan 2 pernyataan cukup peran 1 dan pernyataan 2 cukup gitu ya oke baik kita lanjut ke nomor berikutnya oke sebentar ya kita lanjut ke nomor 19 ya nomor 19 disini tuh ada oh ada suatu segi 5 ya A B C E D segi 5 A B A B C E D gitu ya nah oke segi 5 ya berarti ya ini eh sorry ini kesini gitu kan eh disini jadi biar ada puas ini kesini terus nanti dari kok disini ya ini kesini gitu ya anggap lurus ya terus ini dari sini kesini terus dari sini ya kesini dari ini kesini anggaplah sama sama kayak soal oke selanjutnya disini kita ada yang namanya sudut siku-siku ya di A sama di B disini siku-siku nya siku disini sama disini oke kita kasih nama dulu titik-titiknya berarti disini ada titik A ya disini ada titik A disini ada titik B sini ada C ya sini ada D sini ada eh ada E sini ada E disini ada D oke segi 5 kemudian disini ada segi 3 siku-siku A, B, C dan B, A, D dengan A, D nya 3 A, D nya 3 kemudian B, C nya 5 ya selanjutnya sisi A, C dan B, D tempat-tempat orang titik A betul jika luas segi 3 A, E, B oh luas sini luas sini berapa titik ini? 12 ya luas dari segi 3 A, E, B itu sama dengan 2 12 berapakah jarak dari E ke AB nah oke kita sumisikan ya disini ada suatu titik ya ada suatu titik disini nah disini suatu titik apa titik yang namanya titik O gitu ya ada titik O disini nah berarti ini pelajaran dimensi 3 ya tentang jarak antara titik ke garis ya kan dimana jarak antara titik ke garis itu harus garisnya T apa namanya tegak lurus ya kan berarti disini harus eh sorry harus siku-siku ya siku-siku gitu ya disini harus siku-siku begitu ya nah kurang lebih kayak gitu lah ya siku-siku gitu kan nah oke berarti kita bisa tahu nih kalau misalkan nomor 1 pernyataannya apa 1T pernyataannya itu AC AC-nya 14 ya AC-nya sama dengan 14 AC itu yang ini kan AC nah kita gambarlah segitiganya gitu ya kita gambar segitiganya kita gambar segitiganya ya anggap aja lurus lah ya berarti kan gini kan eh oke oke kita gak harus gini-gini aja AC ya sini ya eh sorry ini ya oke terus luruskan ya ini terus nah inilah ya nah terus kita punya kan tadi T kalau apa namanya AC B siku-siku disini eh siku-siku salah siku-siku ya ih saya siku-siku nah BC-nya 5 disini AC-nya 14 berarti kan kita tahu AB kan ya berarti AB-nya berapa nanti gitu kan ya kita bakal pakai namanya apa namanya kita kita goras ya nah kita punya nanti T si AB-nya gitu kan berarti AB sama dengan akar dari 14 kuadrat gitu ya 14 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan berapa 196 dikurangi 25 sama dengan akar 171 gitu ya nah kan luas AEB itu kan apa rumusnya berarti rumusnya sama dengan kan 12 ya sama dengan setengah alas kali tinggi alasnya apa alasnya AB kan ya AB tingginya apa EO kan yang dicari gitu ini 12 berarti 24 sama dengan akar 171 kali EO gitu ya berarti nanti bisa tahu nih EO-nya itu sama dengan 24 per akar 171 gitu ya nah nanti kalau pakai nomor 2 juga sama ya nomor 2 juga sama nomor 2 juga sama nanti T kalau pakai pernyataan 2 berarti apa pernyataannya BD sama dengan 12 gitu ya BD sama dengan 12 juga sama kayak ini gitu ya kan BD-nya tahu nih nanti kita bakal tahu AB-nya nanti AB-nya tahu bakal tahu EO-nya jadi jawabannya 1 dan 2 juga cukup ya 1 cukup 2 juga cukup jadi jawabannya yang D nomor 19 oke terakhir nomor 20 ya nomor 20 disini nomor 20 ada segitiga ya jika diketahui AC-nya oh segitiga dulu kita buat segitiga dulu lagi-lagi kita buat segitiga ini lah ya oke nah itulah ya kurang lebih terus disini kita punya titik-titik tuh oke ini jadi titik-titik garis-garis ini buat titik-titik garis-garis gitu ya anggap lurus ya anggaplah ini lurus jika diketahui AC ya apa mana AC-B gitu ya A C B jika diketahui AC-nya 7 gitu ya kemudian BC-nya T 5 gitu terus ini D gitu ya ini D eh cuma AC doang ya BC-nya nggak diketahui ya BC-nya nggak diketahui kan BC-nya nanti udah gitu apa OCD BC-nya CD berapa gitu siku-siku di C ya oke siku-siku di C siku-siku di C sama di mana di sini siku-sikunya kan oke nomor 20 terakhir ya ketika pernyataan 1 itu BC sama dengan 5 BC sama dengan 5 ya berarti bisa kita tulis nih BC-nya 5 gitu kan ya kita mau nyari apa CD kan berarti kita punya kesebangunan segitiga ya kan kesebangunan segitiga berarti segitiga apa aja ABC sama CDB kan sama-sama siku-sikunya ya yang pertama dia T maaf yang pertama dia itu kan siku-siku di eh siku-siku di C gitu ya siku-siku di C berarti di sini misalkan A gitu ya ini B ini 7 gitu kan CB-nya kita nggak tau berapa eh tadi 5 ya kalau pakai nomor 1 ya ini ya terus kalau misalkan kita pakai CDB gitu ya CDB berarti C D B kita tau 5 gitu ya di sini kita bakal tau CD nggak nggak kan ya karena kan yang ditau ya kan kesebangunannya kan gimana AB per CB sama dengan CB per BD gitu ya sama dengan AC per CD gitu ya nah kita kan nggak cuma taunya apa AB berapa nggak tau AB berapa gitu ya eh ini siku-siku ya oh berarti kita bisa tau nih AB-nya berapa jadi pakai apa akar 49 ditambah 25 bisa ya berapa akar 49 ditambah 25 49 ditambah 25 gitu ya berarti 49 tambah 25 74 berarti disini akar 74 gitu ya berarti bisa ya pakai ini coba kita hapus dulu ya disini akar 74 gitu ya oke akar 74 CB-nya 5 sama dengan 5 BD-nya ya yang cari ya BD-nya BD terus kan CD kan AC atau nggak AC oh tau ya 7 per CD oh iya bisa ya berarti bisa pakai perbandingan yang ini sama yang ini ya kan nanti ketemu CD-nya oke pakai 1 bisa sekarang pakai yang nomor 2 coba kita pakai nomor 2 ya kita pakai yang nomor 2 nomor 2 itu apa BD sama dengan 3 ya BD sama dengan 3 coba kalau pakai BD 3 oke ini hapus dulu ya hapus dulu jangan mengganggu BD-nya 3 BD 3 berarti kita punya segitiga ya kita punya eh kita punya segitiga yang disini ya kita punya segitiga seperti yang tadi gitu ya AC B sama segitiga apa lagi C D B gitu ya tadi AC 7 betul terus BD-nya 3 ya oh kalau ini mah udah pasti gak bisa ya kan kita gak tahu ininya kan berarti cuma satu aja ya kalau satu saja yang bisa jawabannya apa pernyataan apa eh disini ada sih disini mungkin pakai ini gitu ya disini ada gini disini ada 3 gitu kan ini deh gitu ya 3 gitu kan cuman kita kan gak tahu adanya berapa gitu ya sehingga jawabannya tuh hanya pernyataan satu saja ya eh ya kan satu saja kan jadi jawabannya apa jadi jawabannya yang A ya karena satu saja bisa jadi jawabannya yang A gitu oke pembahasan TPS tentang pengaturan patitatif sudah selesai oke hari ini cukup sampai disini dulu semoga pembahasan yang kita bahas hari ini bermanfaat gitu ya terima kasih yang telah perhatikan mohon maaf apabila ada salah kata sekian dari Kayaris Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax